Intro Ya di depan saya pengawal jadi Bapak Presiden dari Pakau untuk menuju desa KOM Beliau mau naik mobil sendiri karena tadi sudah naik mobil saya dan juga naik mobil Loren Dari kepresidenan ada lima mobil dan dari kita Indonesia motorhome tinggal 13 mobil Total perjalanan sisa 80 kilo kita harapkan ditemu dalam kurang lebih satu jam setengah ya Dan nanti dari situ saya juga belum tahu karena beliau bilang ada dua rumah yang bisa dipakai untuk Ibu-ibu katanya untuk mandi dan untuk buang air Kita semele aja kita lihat nanti Makan malam saya tanya beliau dia beliau menyiapkan catering tapi kemungkinannya untuk staff beliau dan Saya tadi juga sudah bilang mungkin dari pihak kita masak sendiri mungkin Om Anton nanti bisa masak Itu spesialnya Om Anton dan dia suka nasi goreng kan jadi bisa bikin nasi goreng ala Jawa Sama Bapak Bipriuk kali Sama Pak So dan lain-lain Jadi saya sampaikan bahwa tadi kita akan share makanan kita juga punya tim yang bisa masak Jadi nanti bisa disungguhkan bareng-bareng Oke siap ada yang punya nasi kemarin tak? Terus beli kali ya di warung ntar kalau lihat warung berhenti satu lho Iya boleh nanti saya berhenti beli nasi titip langsung tipris Supaya bisa mawur tuh sebetulnya pakai berasnya yang Pak siapa kemarin Pak Haji bawa itu beras olok tuh kalau ada itu enak tuh Iya betul, ada di sana nggak tuh beras olok? Ya saya nggak dapat angkar semua Oke 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 Polisi yang paling belakang nggak ada nggak? Nggak tahu, yang paling belakang nggak ada Yang belakangnya mobil kan dia dua, tadi yang sebesar maju semua dua-duanya kok Mungkin di paling belakang barisan IMC kali Kemarin malah kita dari busur sedang dulu Iya Nggak, nggak kiatan Iya ada di belakang Dari paper Iya Iya Ya Iya 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 Ya, saya akan beli beberapa untuk mengambil. Ya, ini Pak Ramos di depan sedang bagi-bagi makanan ini kepada rakyat. Itu tadi Pak Ramos tangkap itu ada beras, kan subsidi pemerintah 1 karung 12 dolar. Itu parung tadi dijual 18, dia marah tadi. Suppliernya bohong pemerintah katanya. Nah, kasih bola. Ada yang dapat bola dari Pak Ramos. Bola, sepak bola. Oh, ini dia mati. Apa bos, asli gimana? Saya dari Jawa. Jawa ya? Jawa Timur? Jawa Tengah. Awas, di sebelah kanan, tengah jalan ada banyak kambing, hati-hati. Banyaknya nyebrang, awas. Dari kiri tau-tau nyebrang, hati-hati. Pulang dulu? Ya, pulang dulu. Saya nanti ke Jako malamnya saya ke Herak. Yang rombongan ya? Semua rombongan di sini. Mau makan seafood. Seafood di Herak? Ya. Nah, di Jako? Di Jako? Siap. Oh, siap. Dari sini ke Jako berapa kilo ya? Jauh? Ya. Hanya 2 jam. Satu jam aja. Oh ya, dekat ya? Enggak, ya. Nanti kita ke Kaira Ramos Palos itu, sampai Jako itu paling uzun. Apa? Uzun. Pulau Timur ini uzun. Oh, iya. Pulau Timur ini uzun. Hehehe. Wow. Putak. Putak, putak. Bapak masih minum? Saya, saya kurang minum. Kurang ya? Umur berapa, Bapak, tadi? Saya sudah umurnya 41, Pak. Oh, 41 masih tua. Masih tua, Kak. Masih tua, Kak. Akhir tahun, berapa puluh? 82. Oh, anak saya lebih tua. Anak saya lebih tua, anak saya 80. Oh, anak saya lebih tua. Umur itu di... Ini. Di dulu. Ya, nanti udah ketemu. Lihat mobil lagi. Kita bisa pilih pantai yang mana yang kita mau. Saya, di mobil saya ada Pak John. Nah, bodyguard-nya Pak Ramos nih. Yang jaga Pak Ramos. Sekarang ada di dalam mobil saya. Kok, 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 kok. Namanya Pak John. Ini 2017 masih jelek jamannya nih. Masih sedang. Hancur, debu semua. Tahun 2017, Saya lewat sini sama baterai. Di jalannya belum ada asfalt dari Dili. Semua debu. AC-nya mati. Jadi kita hitam semua mukanya. Ya, udah matang. Tinggal diangkatin. Di sini masih banyak buaya ya? Enggak. Tapi dikat konten. Banyak ya? Enggak. Di sini sama dengan BKK. Di sini untuk camping gak dianjurkan karena banyak buaya. Nah, di sini banyak buaya. Tapi kadang-kadang aja. Itu situasi sekarang. Kalau zaman berusaha. Tapi khusus itu anggota Indonesia Motorhome karena buaya semua buaya yang benernya takut. Ini kalau Presiden pergi kiri telnya banyak ya? Sudah konten-konten semua ya? Tentu. Saya bicara ini, mereka bisa tangkap gak? Bisa tangkap gak? Mekuensi lain dong. Ya, perlu lain. Ini perlu. Kalau kalian mau belok kanan, belok kanan semua. Belok kiri stop, stop. Kalau pakai ini. Itu L-A-U apa itu? L-A-U apa itu? Ini ditasangin dengan kaut atau ada kaut keratau. L-A-U itu salah. Kak, itu kecil meter 12 ada lau. Betapa namanya lau apa itu? L-A-U apa itu? L-A-U 12 ada lau ya? Saya 12, 12 ada lau. Betapa namanya lau apa? Itu. Singkatan apa lau? Singkatan itu, itu bagaimana sebaiknya daerah. Jalan. Terjalanan. Jalannya terputus ya. Kita harus keluar keliwat bawah. Jalan terputus. Belok kiri. Ya, ini perjalanan menuju Balos-Balos. Ya, ini di daerah Fretelintrum. Banyak peleleawan di sini yang terbunuh. Ya, kita sudah berdurus oleh pantai sekarang. Saya pernah tinggal di sini beberapa hari. Di 2017. Waktu itu jalannya masih belum ada asfal. Ya, ini sekarang dengan Indonesia Motorhome. Membunakan 14 kendaraan. Kita akan MPK di daerah Nospalos. Dengan Presiden Tumol Este, Papa Ramos Horta. Tindal di Keper Group. Ya, ini terus perjalanan kami. Indonesia Motorhome. Menuju Tumol Este bersama Papa Presiden Ramos Horta. Raku, never stop overlanding. Dulu kebayaran pakai rupiah sebelum. Ya, koris deh. Terus pernikah langsung pakai U.S. ya. U.S. Ongumbu hati-hati di lubangnya besar-besar. Ongumbu. Terus pernikah langsung pakai U.S. ya. Tadi pas naik ini, sepuluh suara grog-grog-grog gitu, Pak. Taduh. Tidak, tadi Pak Presiden. Orang-orang. Orang muni. Tadi kan jalan enak lho. Itu cuman bisik saja. Ya, teman-teman. Dari sekarang Mr. Ramos Horta ikut kita dan beliau sangat happy karena di pertengahan jalan beliau bertemu dengan masyarakat. Dia bagi-bagi makanan kecil ke anak-anak dan juga membeli sayur-sayuran. Dan tiap kali ada keramaian di pasar, di persembangan jalan beliau turun. Beliau berbicara dengan rakyatnya itu. Nah, malam ini juga langsung operasi mendadak fasilitas-fasilitas pemerintah. Beliau lihat sendiri apa-apa yang kurang. Ya, itu akan diperbarui beliau. Ya, ini sekarang kita akan menuju ke Semenanjung yang ada di Los Palos ya. Jalannya memang rusak ancur ya, tapi kita akan mencoba bermalam di sana dengan beliau. Ya, ini daerah sini memang belum ter-develop jadi lautnya biru bagus sekali. Dan kita akan mencoba malam ini kita akan bermalam di sini. Ya, sudah disiapkan dengan warga. Dan ini di dalam sejarah baru pertama kali beliau camping dengan orang-orang sipil. Dan kita sangat bangga dan kita menjadi tamu kehormatan istimewa grup dari Indonesia, Indonesia Motorhome. Yang pertama bisa camping bareng dengan Presiden Timoleste Ramos Horta. Ya, jadi saksikan terus perjalanan kami. Dan disitu kita melihat bahwa Overland Motorhome itu bukan mobilnya yang dilihat. Tapi koneksi dengan hati kita. Jadi Ramos Horta merasa tertarik secara personal terhadap anggota Indonesia Motorhome. Sehingga beliau mau meluangkan waktu untuk bergabung. Untuk menjalin silaturami sekalian untuk bersama-sama merasakan bagaimana Overland sebenarnya. Tidur di mobil berhari-hari dan membawa keluarganya. Bravo, Never Stop Overlanding. Saya sama Om B-Lemon atau Isen ikut mobil rondeur pada Om B-Lemon. Silahkan ini, saya akan mengalkan. Kalau sampai sini, rasanya high-age bisa nih. Kalau sampai sini, rasanya high-age bisa nih. Ya, ini untuk pertama kali Presiden Timor-Leste berusuhan ke daerah beliau. Ya, bersama member Indonesia Motorhome. Kita 14 mobil dengan 30 personil. Khusus datang dari Jakarta, kita mau mengeksplor. Dari ujung Atambua sampai di ujung pulau Timor-Leste. Dan Presiden Ramos Horta sebagai Presiden pulau Timor-Leste ini ikut serta mengeksplor. Sambil bersilah turami dengan rakyatnya di perjalanan. Dari penjajah sayuran, dari penjual kaki lima, dan rakyat yang sedang kesulitan di tengah jalan. Beliau datang, turun, langsung membagi-bagikan permen dan membeli sayur-sayuran. Istimewa, kita merasa bangga sebagai rakyat Indonesia yang dipercaya untuk menemanin beliau di pulau Timor-Leste ini. Yang indah sekali, lautnya biru sekali, bagus sekali. Kita saksikan terus perjalanan ini. Bravo, Everstaffer, ready. Bravo, bravo, di atas maya sekitar ini. Terima kasih. 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 Sekarang kita akan pergi ke Jako, ke Jako Island. Sekarang kita akan pergi ke Jako Island. Sekarang kita akan pergi ke Jako Island. Sekarang kita akan pergi ke Jako Island. Jangan, jangan, jangan. Jangan, 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 jangan. Jangan, 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 jangan. hai 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 ya ya kita nggak pokoknya ya ini kita mau isi bensin dulu sama isi solar nih di desa dekat Los Palos ya ini modelnya pakai kontainer terus dimasukkan di ruangan hai 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 ya kita mau meluncur menuju ke Jako mau kemana ini kok bapak yang sinya pakai kontainer dimasukin di dalam itu 130 solar sudah bangun sudah bangun tidur kurang ya tidur kurang mantap di Jako tidur ya hari ini ada acara hari arwah ya ini kita kemakam ya orang-orang lokal pada nyekar di kuburan semua dan ini memang merupakan satu perayaan disini mereka pakai baju-baju bagus satu-satu bahan daerah yang masih bisa berbahasa Indonesia ini di daerah paling timur di timoreste ya ini perjalanan menuju Jako kita dekat di Los Palos sekarang di rumah-rumah transisional ya teman-teman kami ada di perjalanan antara Los Palos ke Jako ini kita sedang berfoto di depan rumah-rumah adat ya saksikan terus perjalanan kami menuju ke Pulau Jako siang ini kita akan bakar ikan Bravo never stop overlanding ada melayan wajib 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mantan babinya sudah siap tolong dijemput selamat menikmati 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 selamat menikmati